Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar sindikat jaringan pengedar narkoba. Petugas berhasil membekuk tujuh gembong bandar narkoba. Satu diantaranya tewas, satu lainnya mengalami luka tembak karena melawan saat ditangkap. Tujuh bandar narkoba lintas provinsi berhasil dibekuk BNNPDI. Para tersangka merupakan target operasi petugas. Masing-masing pelaku berinisial AS, S, IS. R, MR, FT, dan BOB. Biasanya mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dua diantara tujuh tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas saat mencoba kabut. Satu diantaranya BOB tewas setelah mengalami luka tembak di punggung menembus dada. Jenasannya kini diatopsi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. BOB alias Jenderal merupakan residivis bandar narkoba jaringan internasional. Ia pernah difonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus kepemilikan 10 kg ganja, 100 gram sabu, ratusan pilek stasi, dan puluhan gram putau. Di tahun 2009, BOB mendapatkan gerasi dari Presiden dan bebas tahun 2013 dari lapas Batu Nusakambangan. Dengan ini menghasilkan omset hingga 4,5 miliar rupiah dari hasil menjual narkoba. Setiap bulannya tersangka atas alabok mendapat menjual narkotika jenis sabu sebesar 3 kg dengan omset per bulan kurang lebih 4,5 miliar. Barang-barang tersebut diambil di Bilm Aceh, kemudian dibawa ke Jakarta lewat transportasi darat, sebagian didistribusikan ke daerah Jakarta, sebagian lagi dijual ke Diyakarta melalui Magelang, Jawa Tengah. Dari tangan para tersangka, petugas total menyita barang bukti berupa 327 gram sabu. Mereka mengaku mendapat narkoba dari BOB atau Sang Jenderal Narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!